Intro Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan Pusdiklat Kemendikbud bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyelenggarakan visitasi kepemimpinan nasional pelatihan tingkat 2 angkatan 6 tahun 2019 di Malaysia bertindak selaku tim fasilitator yang memberikan informasi terkait lokus-lokus kegiatan ini adalah kedutaan besar Republik Indonesia Visitasi kepemimpinan nasional atau VKN di KELAT PIM ini mengangkat tema penguatan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Visitasi ini kita sebut dengan visitasi kepemimpinan nasional Jadi ini merupakan bagian dari program pelatihan kepemimpinan nasional yang punya tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta di dalam merumuskan satu strategi terkait dengan tema yang diangkat Nah kebetulan tema untuk pelatihan kepemimpinan nasional yang dilakukan diselenggarakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini temanya adalah penguatan pendidikan dan kebudayaan dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing Jadi tema ini kemudian membawa kita ke Malaysia sebagai salah satu negara di ASEAN yang memiliki Human Capital Index cukup tinggi di samping Singapura dan juga perkembangan di dalam Human Development Index Kita juga ingin melihat Malaysia ini sebagai satu tujuan visitasi untuk melihat peran dari beberapa perkembangan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya dalam konteks daya saing global Ditambahkan oleh Muhammad Taufik, kegiatan ini bertujuan agar peserta mampu mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki praktik baik dalam bentuk lesson learn sesuai tema dan menjadi pemimpin perubahan Tujuan dari visitasi ini mengasah kemampuan para peserta di dalam merumuskan strategi dan strategi yang akan kemudian dirumuskan menjadi tanggung jawab pada peserta nanti setelah selesai ini adalah bagaimana kemudian rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah mengenai strategi ke depan di dalam pengembangan SDM, kualitas SDM melalui peran pendidikan tinggi Di samping itu juga kita mendorong para peserta agar mampu kemudian memiliki, meng-capture bagaimana negara Malaysia dengan komposisi demografi dan etnik yang beragam ini mampu membangun persatuan-kesatuan ya sebagaimana kita kenal mereka punya program One Malaysia Digelar sejak tanggal 14 hingga 18 Mei 2019 kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang dibagi menjadi dua kelompok, kedua negara tujuan Untuk kelanjaran kegiatan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KJRI di Malaysia demi mendapatkan lokus-lokus yang representatif untuk dikunjungi para peserta VKN-PKN 2019 ini Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI ada Universitas Malaysia kemudian ada Kementerian Pendidikan untuk ASEAN ini beberapa institusi yang nanti akan memberikan data atau gambaran bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia di dalam mengembangkan kualitas pendidikan tinggi untuk menyiapkan SDM yang berdasar yang kita tahu bahwa Malaysia ini punya program yaitu Economic Transformation Program yang bertujuan untuk mengangkat Malaysia menjadi negara berpenghasilan tinggi ini yang mirip dengan Indonesia yang sekarang lagi bekerja keras untuk memacu dari saingnya untuk keluar dari yang kita sebut dengan middle income trap ini faktor SDM ini sangat penting Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Kris Nahanan berharap kunjungan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh peserta Mudah-mudahan setelah berkunjung ke Kuala Lumpur Bapak dan Ibu bisa mendapat gambaran mengenai apa sih permasalahan-permasalahan yang kita hadapi atau bagaimana kita melayani warga negara kita kita mencoba melayani warga negara kita sebaik mungkin karena indeks dari perwakilan RI di Kuala Lumpur jadi disini kategorinya adalah perwakilan citizen service itu bobot tertingginya ada disitu justru nanti di bidang ekonomi yang paling kecil ya indeksnya ya tapi bukan berarti tidak bekerja investasi dari Malaysia ke Indonesia juga cukup besar jumlahnya gitu jadi kita tidak berperanggap oleh indeks berapapun indeksnya juga kita tetap melakukan yang terbaik nantinya beberapa lokus visitasi yang akan dikunjungi diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dapat diimplementasikan di Indonesia mungkin yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sebenarnya kemampuan dari mereka untuk melakukan perbaikan secara konsisten dengan suatu disiplin yang tinggi ya kan untuk kemudian menciptakan suatu tata tertib gitu ya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara nah jadi mereka sangat konsisten di dalam apa namanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan bukan berarti Indonesia tidak konsisten tapi tantangan untuk kemudian melaksanakan kebijakan tadi jauh lebih kompleks dari Indonesia para peserta visitasi kepemimpinan nasional pelatihan kepemimpinan nasional atau VKN-PKN tingkat 2 angkatan 6 tahun 2019 mengunjungi Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Center for Special Education atau SEMIOSEN yang merupakan pusat regional semio dengan spesialisasi pada pendidikan bagi anak-anak penyandang berbagai disabilitas serta anak-anak berbakat di wilayah Asia Tenggara SEMIOSEN adalah organisasi antar pemerintah regional yang didirikan pada tahun 1965 di antara pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama regional dalam pendidikan ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah tersebut SEMIOSEN berspesialisasi dalam pendidikan untuk mendukung kebutuhan anak-anak dengan berbagai disabilitas serta anak-anak berbakat di wilayah Asia Tenggara Banyak hal yang bisa kita petik dari kunjungan tersebut tentunya nanti akan menjadi bahan kami di sekembalinya kami nanti di unit kerja Nah itu hal yang penting dari kunjungan di perguruan tinggi meskipun secara fisik mungkin saja tidak sebagus yang kita miliki namun secara pengelolaan baik itu dari sisi akademiknya maupun kualitas dari pembelajarannya tentu kita harus banyak belajar dari perguruan tinggi tersebut Saya merapakan banyak pelajaran yang bisa saya ambil untuk pelaksanaan proyek perubahan yang sedang saya ambil Itu mantap Malaysia Sebetulnya saya melihat Malaysia dibandingkan Indonesia potensinya sebenarnya jauh ya tetapi Malaysia itu punya keunggulan dia pandai untuk memetakan potensi yang dimiliki kemudian dari potensi itu mau dikemanakan, diapakan gitu Nah regulasi dan implementasi itu nyambung di sini itu lesson yang mahal yang bisa kita ambil gitu ya Pelajaran yang kita bisa dapatkan dengan kunjungan ini bahwa kita sebenarnya punya potensi yang tidak kalah dengan negara Malaysia kita punya sumber daya manusia kita punya sumber daya alam dan kita punya culture budaya yang cukup banyak sekali jadi saya sangat optimis apabila kita ini di kedepan di Indonesia ini kita bisa komitmen, kita bisa konsisten dengan apa yang kita sepakati, apa yang sudah kita gariskan bersama atau sudah kita putuskan tetapkan bersama saya yakin kita akan bisa menjadi leading Di sini sangat mengedepankan pengembangan sumber daya manusia setempat pengembangan sumber daya yang mampu menjamin Malaysia menghindari middle income trap untuk menjadi negara high income jadi kunjungan visitasi kali ini banyak pelajaran yang dapat kita petik Pemirsa 16 Mei 2019 hari ketiga pelaksanaan visitasi kepemimpinan nasional pelatihan kepemimpinan nasional atau VKN-PKN tingkat 2 angkatan 6 tahun 2019 di Malaysia pada kesempatan ini para peserta kelompok A mengunjungi Universitas Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia berikut ini liputan selengkapnya Universitas Malaya merupakan universitas tertua di Malaysia yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1962 Berdiri di atas lahan seluas 373 hektare kampus ini memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkenal secara internasional dalam penelitian, inovasi, publikasi, dan pengajaran Salah satu capaian prestasi yang menarik adalah Universitas Malaya mampu mengubah posisi pada ranking Universitas Dunia yang awalnya berada di peringkat 300 dalam waktu 10 tahun telah berubah menjadi berada di peringkat 87 Yang paling mengesankan adalah ketika berkunjung ke Universitas Malaya disitu memperlihatkan bagaimana mereka bersungguh-sungguh meningkatkan kinerjanya mencapai target-target yang sudah ditetapkan sehingga peringkat mereka bisa menjadi lebih baik dari 300 peringkat ranking dunianya sekarang sudah mencapai peringkat ke-87 Kalau dulu Malaysia belajar ke Indonesia sekarang tidak ada salahnya kita belajar ke Malaysia kalau memang hal itu ada yang harus kita adopsi dari kemarin yang saya lihat baik dari kedubesnya kemudian dari universitasnya maupun dari tempat wisatia yang kita kunjungi saya hanya menerima kesimpulan satu ternyata Malaysia ini dia memiliki integritas kemudian konsisten mereka memiliki komitmen dan itu yang harus kita contoh pembelajaran di Malaysia ini ada dua hal penting yang dapat saya ambil yaitu penggunaan data sebagai perencanaan dan perencanaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan kedua adalah terkait dengan konsistensi di dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya jangan kemana-mana tetaplah bersama kami sesaat lagi kami akan segera kembali selamat menikmati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.